Intro Rapat yang digelar jelang sore itu diwarnai dengan interupsi. Mahfud MD langsung terlihat marah-marah di awal mulai rapat. Saat Mahfud MD diberikan kesempatan menjelaskan tiga anggota DPR Komisi 3, Arteria Dahlan, Asrul Sahani, dan Benika Harman yang sebelumnya terang-terangan menjidir langsung jadi sasaran. Mantan Ketua MK itu lalu menjelaskan soal kewenangan, pasal, dan undang-undang yang dipertanyakan ketiga anggota Komisi 3 tersebut. Mahfud pun didilai pada netizen seperti sedang memberikan kuliah umum pada satu ruangan DPR yang berisikan anggota Komisi 3. Kalau tidak begitu enggak bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, setiap hari turun, itu sudah enggak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa enggak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan menggerta-gerta. Saya bisa gerta juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyedikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum tujuh tahun setengah, namanya Ferdik Junandi. Ya, kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat, Kak. Saya bisa, saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Ferdik Junandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Ferdik Junandi. Melindungi Setia Nufanto kan. Enggak boleh dia ini. Lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyedikan. Menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita ini sama, saudara. Saudara. Pilih apa itu, saudara. Saya ingin mendekatkan itu kepada Pak Arsyul. Harap jangan dipotong. Pak Arsyul bicara kewenangan. Menurut perpres kewenangan, pol hukum itu ABCD. Tidak berwenang mengumumkan. Saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan. Dalilnya. Pimpinan, pimpinan, pimpinan. Izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu, nanti dulu. Karena saya biarkan menjelaskan dulu, dong. Nanti, 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 nanti. Bicara. Saya mohon izin, saya mohon izin kepimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke. Nanti dulu, nanti dulu. Jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan, boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil sudah menghafal kayak gini. Nanti, kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Benny. Tanyanya kok seperti polisi? Menko, boleh? Ngomongan apa nggak? Begini Pak, kalau seperti... Boleh apa tidak? Begini kalau seperti... Boleh apa tidak? Jawab ya atau tidak? Kan nggak boleh tanya begitu. Itu. Harus ada konteksnya dong. Khusus tidak bilang, boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh itu nggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Benny. Pak Benny, boleh nggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh. Mana pasalnya? Nggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah, sekarang bukan bahasa Arab. Bahasa Latif. Nolum deliptum nolapunasine privialige punali. Ini dalam hukum birna. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Ya. Jadi ini Pak Mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria. Nanti habis ini Pak Benny berarti kalau gitu ya? Iya, tapi sudah. Sudah? Iya Pak Benny yang bertanya. Jadi teman-teman, sebentar Pak Mahfud. Supaya dalam rapat ini, apa yang mungkin seminggu terakhir penyampaian di publik dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh Komisi 3, ini Pak Mahfud menjampaikan juga klarifikasi tentang terkait apa yang sudah teman-teman ungkap. Jadi berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu saja. Nah karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, tidak tahunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, nantinya datang ke kantor ke Jaksa Agung, titip kasus. Pimpinan, mohon dicakat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak elefant. Silakan Pak Habib, silakan.